selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Form secara cepat Sering rekan-rekan atau sahabat bertanya, Pak bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Form dari Word yang sekaligus bisa dikopas perlu diketahui bahwa Google Form dengan Word itu beda platform tidak serta-merta bisa dikopi sekaligus beda dari Word ke Word itu sama platform sehingga bisa dikopi sekaligus tetapi karena Google Form itu beda platform dengan Word maka tentu tidak bisa dikopi sekaligus ini kadang-kadang ada yang semuanya kepingin serba instan maka semua kepingin sekaligus langsung jadi ada hasil untuk add-on atau pengayaan dari Google Form untuk mengimport dari Word langsung jadi ke Google Form namun itu banyak kelemahan misalkan kalau gambar itu kadang tidak bisa terkopi atau kalau ada equation maka juga tidak akan bisa masuk itu pun terbatas hanya beberapa soal tidak bisa full soal nah bagaimana mengatasi itu semua tidak menggunakan pengaya menggunakan cara biasa namun bisa lebih cepat nah sekarang perhatikan trik yang saya berikan oke kita mulai kita buka dulu drive kita seperti biasa kita buka drive ya supaya Google Form itu terorganisir dengan baik maka sebaiknya kita membuat folder baru dulu ya klik folder baru oke kita tunggu sampai muncul menu folder baru oke misalkan soal un ya kita klik buat kita tunggu beberapa saat sampai muncul nah ini sudah muncul folder baru yaitu soal un kita klik dua kali nah ini masih kosong ya kita klik baru kemudian klik lainnya masuk ke Google Formulir yang sekarang kita akan membuat soal menggunakan Google Formulir tapi dengan trik sehingga prosesnya akan lebih cepat seperti biasa ini kita kasih judul misalkan soal nama nama ini jawaban singkat kemudian ini wajib diisi jangan lupa ya kemudian berikutnya kelas ini bisa pakai drop down ya drop down misalkan misalkan 12 IPS 1 berikutnya ini misalkan 12 IPS 2 yang ketiga 12 IPS 3 oke cukup ini juga aktifkan wajib diisi oke berikutnya kita masuk ke pembuatan soal klik tambahkan bagian nah ini bagian dari soalnya ya soal nah sekarang klik tambahkan pertanyaan nah untuk ini kita supaya lebih cepat kita membutuhkan aplikasi yang disebut dengan sniping tool ini adalah aplikasi bawaan dari windows untuk mengambil dari capture layar atau gambar layar ketik saja sniping tool ya klik 2 kali oke setelah itu kita buka soal dari word nah untuk memindahkan soal dari word menuju google form itu sebenarnya bisa kita copy satu per satu ya copy satu per satu ingat tidak bisa sekaligus tapi copy satu per satu karena beda platform tidak bisa sekaligus tetapi nanti ketika kita muncul seperti ini equation atau muncul gambar seperti ini maka ini akan kita kesulitan untuk kita ketik di 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 google form ya apalagi nanti kalau ada dua paragraf seperti ini ya nah kalau ada paragraf ini ya premise 1 premise 2 ini kan paragraf 1 paragraf 2 ganti baris di google form itu tidak bisa kita meng-enter untuk membuat baris baru maka trik ini bisa kita gunakan supaya lebih cepat tidak pakai copy meng-copy tidak copy paste tetapi kita menggunakan snapping tool caranya semua soal ini kita copy baik pokok soal sampai dengan option nah maka kita butuh yang namanya snapping tool kita klik new nah kita copy semua pokok soal beserta optionnya seperti ini nah kemudian kita save ya kita save kita pilih folder dimana tempat kita mau menyimpan misalkan kita masukkan ke gambar kemudian kita bikin folder baru ya kita bikin folder baru klik saja disini folder baru nah misalkan ini soal soal push misal kita klik buka oke simpan yang tadi itu kasih nomor satu ya berarti soal nomor satu oke berikutnya kita sniping juga soal nomor dua nah oke klik new lagi sniping soal nomor dua lepas simpan lagi simpan dengan nama dua oke minimize ya ini klik minimize kemudian soal nomor tiga nah ini ada paragraf baru paragraf pertama premise kedua premise lagi ini tidak bisa kalau kita ketik biasa di google form maka kita gunakan trik menggunakan sniping klik new kita sniping oke kita lepas kita save lagi ini soal nomor tiga klik minimize lagi kita berikutnya men snip soal nomor empat klik new ya seperti ini lepas kemudian save ini soal nomor empat oke minimize lagi nah ini soal nomor lima buka lagi snipe klik new oke nah ini lakukan sampai soalnya habis kalau misalnya ada empat puluh soal sampai empat puluh soal ini simpan lagi soal nomor lima oke sementara saya cukupkan sampai sini sampai soal nomor lima nanti kalau membuat soal nomor enam tujuh dan selanjut sampai soal terakhir maka caranya sama seperti ini nah berikutnya kita masuk lagi ke google form ya kita cukup tambahkan gambar kemudian cari gambar yang dimaksud kemudian nanti folder gambar lagi soal soal un ips nah soal soal un ips oke sekarang kita klik saja soal nomor satu nah sedang mengupload kemudian kita jangan pilih yang pilihan ganda ambil saja yang menu drop down nah disini adalah A disini adalah B ya jadi kita tidak mengetik lagi optionnya tapi cukup kita huruf-hurufnya saja C ini adalah D ini adalah E ya nah berikutnya kini ini kita jadikan quiz ya bagaimana caranya tinggal kita klik setting kemudian klik quiz kemudian aktifkan ini model quiznya ya nah di bawah ini ini hilangkan saja responden dapat melihat jawaban benar ini hilangkan nilai poin boleh pertanyaan yang tak terjawab ini boleh dihilangkan ya biar nanti anak tidak bisa melihat jawaban yang benar setelah selesai mengejakan biar soal tidak bocor oke berikutnya klik simpan nah setelah itu kita pasang kuncinya klik kunci jawaban ini kasih skor 1 misalnya jawabannya yang benar adalah A kemudian klik selesai nah untuk soal berikutnya soal nomor 2 tidak perlu membuat dari ulang cukup kita salin soal nomor 1 klik salin nah klik salin tentu pokok soalnya berbeda ini harus kita ganti yang optionnya ABCDE itu sama nah ini kita ganti dengan soal nomor 2 oke soal nomor 2 kita tunggu sampai upload selesai nah upload selesai nah kuncinya ini bisa kita selesaikan kalau tadi kuncinya A ini mengikuti soal nomor 1 katakanlah ini kuncinya B katakanlah kuncinya ini adalah B maka klik kunci jawaban ganti misalkan ini jawabannya adalah B ini A kita hilangkan oke ini kita klik selesai dulu klik selesai kemudian klik salin lagi untuk membuat soal ke 3 ini ganti dengan soal ke 3 klik cari soal nomor 3 oke nah ini sudah muncul soal nomor 3 misalkan ini jawabannya adalah C klik kunci jawaban ini 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 hilangkan jentang yang B katakanlah guncinya adalah D setelah itu klik selesai berikutnya salin lagi ya salin lagi ini adalah soal nomor berapa ya tadi nomor soal nomor 1 nomor 2 nomor 3 sekarang soal nomor 4 oke cari 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 soal nomor 4 ya sudah muncul klik kunci jawaban misal jawabannya ini adalah E ya jawabannya misalkan adalah B ini hilangkan klik selesai nah kita coba lagi soal yang kelima klik salin lagi ya klik salin klik salin ini kita ganti ya kita ganti soal yang kelima klik cari soal nomor 5 oke anggap ini jawabannya kuncinya sama B kita tidak perlu mengganti misalkan nah setelah itu kita coba preview nah kita coba preview nah loncat ke samping kita kasih nama misalkan as kira tara tifa fat dia putri misalkan ini kelasnya adalah 20 p1 kemudian kita klik berikutnya nah ini soalnya sudah muncul ini dalam bentuk gambar ini bukan dalam bentuk teks kita tinggal milih misalkan ini pakai drop down bukan pilihan ganda misalkan ini adalah A tetap ini pilihan ganda cuma formatnya adalah bentuk drop down misalkan ini jawabannya adalah B misalkan saja misalkan ini jawabannya adalah D nah ini misalkan jawabannya adalah E misalkan ya nah ini kan ada equation ini kalau kita menggunakan latex maka cukup memakan waktu ya cukup memakan waktu maka sebaiknya kita menggunakan sniping tool semua soal sehingga proses membutuhkan soal berjalan dengan cepat misalkan ini adalah B nah setelah itu kita kirim oke lihat skor misalkan nah skor 4 dari 5 ini contoh soal dengan menggunakan trik tidak perlu menggunakan pengaya mengimpor soal cukup menggunakan sniping tool ya kita sniping semua soal dari soal nomor 1 sampai terakhir kita buat menu drop down membuat soal kedua ketiga cukup dengan salin atau copy demikian mudah-mudahan berguna saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati